Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengawas TPS Sebelum kita lanjut pada pembahasannya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa melihat kembali video-video saya selanjutnya Oke teman-teman mari kita lanjut Tugas pengawas TPS atau yang disingkat PTPS telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengawas TPS memiliki tugas, kewajiban, dan kemenangan Ada pun tugas pengawas TPS 1. Persiapan pemungutan suara 2. Perlaksanaan pemungutan suara 3. Persiapan penghitungan suara 4. Perlaksanaan penghitungan suara 5. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS-KPPS Ada pun wewenang pengawas TPS adalah 1. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara 2. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara 3. Melaksanakan pemungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Adapun kewajibannya adalah 1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa Itulah tugas wewenang dan kewajiban pengawas TPS Terima kasih telah singgah di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh